Banyak orang percaya bahwa jika ada orang yang meninggal di hari Selasa atau Sabtu maka dalam waktu dekat akan ada orang lain yang turut meninggal Di daerah Anda sendiri, apakah kepercayaan ini masih ada? Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan bahas soal salah satu mitos yang dipercaya di sejumlah daerah Sebagian dari Anda mungkin pernah dengar, tetapi sebagian mungkin juga belum Kaitannya adalah dengan kematian Banyak orang percaya bahwa jika ada orang yang meninggal di hari Selasa atau Sabtu maka dalam waktu dekat akan ada orang lain yang turut meninggal Sebab orang yang meninggal di hari Selasa atau Sabtu ini akan membawa atau mengajak orang lain untuk turut berpulang bersamanya Orang Jawa biasanya bilang, baca-baca, membawa teman Nah, di daerah Anda sendiri, apakah kepercayaan ini masih ada? Atau malah Anda belum pernah mendengar sama sekali? Jika kebetulan Anda pernah dengar, lantas apakah kepercayaan ini benar? Namanya mau itu di tangan Tuhan Soal ini saya yakin kita semua setuju Bahwa tidak ada satu pun dari kita yang bisa memperkirakan kapan seseorang akan mati Hal semacam ini sama sekali beranah kita sebagai manusia Namun meski demikian, memang masih ada anggapan yang cukup luas bahwa bila di satu kampung ada seorang meninggal di hari Selasa atau hari Sabtu maka ia akan membawa teman Artinya akan ada orang lain di kampung tersebut yang bakal meninggal dalam waktu dekat Contoh, misalkanlah ini hari Sabtu Ada seseorang yang meninggal dunia Maka dalam seminggu ke depannya alias di hari yang sama akan ada lagi seseorang yang meninggal Hal ini kadang terjadi secara terus-menerus berturut-turut tiap minggu hingga 5 atau 6 orang di kampung yang sama Pada dasarnya, semua yang bernyawa suatu saat pasti akan mati Kapan matinya, itulah yang kita tidak mungkin mengetahui Benar tidaknya kepercayaan soal mitos meninggal di hari Selasa dan Sabtu ini sesungguhnya kematian adalah hutang yang masing-masing dari kita harus bersedia melumasi Jadi kalaupun ada di kampung Anda yang meninggal di hari Selasa dan Sabtu jangan lantas menganggapnya sebagai suatu petanda buruk sebab mati itu tidak akan terjadi tanpa sekendah Tuhan Tidak perlu merasa was-was atau malah mengkait-kaitkannya dengan hal mistis karena sesungguhnya hal semacam itu hanya akan melukai pihak keluarga yang baru saja ditinggalkan Cukup ungkapkan bila disungkauan Anda dan doakanlah yang terbaik untuk semua pihak Agar yang berpulang diterima diisi Tuhan dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan Sampai sini saya Cikgu Pan sekian Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!